Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba mengajarkan bagaimana sih cara menentukan 3 pecahan senilai dari 3 per 5 Kita langsung saja Salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dari pecahan Menggunakan bilangan bulat yang sama mulai dari angka 2 Kenapa angka 1 tidak bisa kak? Bilangan berapapun ketika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri 3 dikali 1, 3, 5 dikali 1, 5 Sehingga bukan termasuk pecahan senilai Paham? 3 per 5 Kita akan mengalihkannya untuk mencari pecahan senilai dikalikan dengan bilangan 2 Ketika pembilang dikali 2 maka penyebutnya juga harus dikali 2 3 dikali 2, 6, 5 dikali 2, 10 Sehingga 6 per 10 merupakan salah satu pecahan senilai dari 3 per 5 Paham? Kita lanjutkan mencari pecahan yang lainnya 3 per 5 Pembilang dikali 3 maka penyebutnya juga harus dikali 3 3 dikali 3, 9 5 dikali 3, 5 Sehingga 9 per 15 merupakan pecahan senilai dari 3 per 5 Kita cari satu lagi ya kan 3 pecahan senilai, 3 jumlahnya 3 per 5 2 sudah, 3 sudah, sekarang kita kali 4 Pembilang kita kali 4, penyebut kita kali 4 3 dikali 4, 12 5 dikali 4, 20 Sehingga 12 per 20 merupakan pecahan senilai dari 3 per 5 Mudah bukan? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!